فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ Terus ada namanya jihad besar juga disebut dengan nama jihadus syaitan jihad melawan syaitan iya jihad melawan syaitan dan ini termasuk jihad yang terpenting di dalam kehidupan karena syaitan itu Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dia hidup hingga hari kiamat agar supaya syaitan ini menyesatkan mencari temannya yang bisa diajak ke neraka supaya dia sesatkan manusia karena itu syaitan minta kepada Allah supaya diberi waktu luang dia hidup setelah Allah berikan permintaannya dia berkata apa فَبِئِزَّتِكَ لَاُغُوِيَنَّهُمْ أَجِمَئِينَ دَمِئِزَّمُ يَاَ اللَّهِ sungguh aku akan menyesatkan mereka semua itu syaitan bersumpah itu iya syaitan bersumpah dan syaitan ini unik dia ya dia bersumpah dengan kebesaran Allah dengan nama Allah tidak ada syaitan itu bersumpah dengan nama selain Allah jelas ya jadi kalau ada yang bersumpah dengan nama selain Allah hati-hati ya syaitan lebih bagus daripada dia ini syaitan bersumpah akan menyesatkan manusia dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُونَ فَاتَّخِذُهُ عَدُوَا sungguhnya syaitan itu terhadap kalian adalah musuh terus menerus kalian jadikan dia sebagai musuh jangan lengah itulah makna jihad ya kita hidup ini kita tahu ini kita sedang jihad tiap hari kita jihad karena syaitan itu menyerang manusia bukan di waktu pagi saja di waktu siang atau di sore atau di malam saja tidak bahkan dia itu menyerang pada setiap saat di setiap keadaan berada di manusia pada aliran darahnya iya berada di tengah manusia pada aliran darahnya jadi Nabi SAW pernah i'tikaf lalu ini sedang i'tikaf di masjid ya beliau dijungguk oleh sebagian istrinya ketika selesai maka beliau antar istrinya sampai ke pintu masjid ada dua orang sahabat melihatnya begitu Nabi SAW melihat istrinya atau dua orang ini melihat Nabi bersama istrinya dua orang sahabat ini tadinya jalan biasa jadi jalan cepat gitu kata Nabi SAW pelan-pelan kalian berdua dia ini istri saya Sofia maksudnya jangan sangka macam-macam gitu ini istri saya Sofia kata dua orang sahabat ini subhanallah ya Rasulullah tidak mungkin kami menyangka tidak baik terhadap engkau iya kata Nabi SAW inna syaitana yajirip ibni Adam majuraddam sungguhnya syaitan itu mengalir di darah anak Adam di aliran darahnya jadi Nabi sendiri tidak mau mencelakakan dua orang sahabat ini ya mungkin betul dia tidak menyangka buruk ya tapi siapa yang tahu barangkali syaitan lagi memperminkan dia nih maka Nabi berkata ini istri saya Sofia supaya ditutup pintu terhadap syaitan jangan sampai menyesatkan dua orang sahabat ini iya karena itu Nabi SAW juga bersabda la tu'inu syaitan ala akhiku jangan kalian bantu syaitan menjerumuskan saudara kalian menjerumuskan saudara kalian jadi maksudnya syaitan ini luar biasa permusuhannya jadi kalau musuh tidak ada yang lebih dahsyat daripada syaitan dari sudut musuh kalau korban tidak ada yang lebih banyak korbannya daripada syaitan tapi bersamaan dengan kita musuh terbesar ini kita kita kadang lalai darinya bahkan kadang seakan-akan kita hidup tidak ada musuh kita yang bernama syaitan ya dan ini keliru ya harusnya dibenarkan makanya syaitan itu musuh bagi kalian jadikan dia musuh jadikan dia musuh selamat menikmati